Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Nah, tau gak sih kalian apa itu mobilitas? Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perpindahan. Nah, sedangkan sosial itu sendiri biasanya masyarakat. Nah, jadi mobilitas sosial itu adalah proses pergerakan. Bisa pergerakan itu naik atau bisa pergerakan itu menjadi tukun oleh masyarakat. Paul Beforton, mobilitas sosial adalah suatu pergerakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Atau gerak pindah dari serata yang satu ke serata yang lain. Artinya ada pergerakan atau perpindahannya di sini. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal itu biasanya terjadi antara kelas sosial bawah dengan kelas sosial atas. Misalnya, ketika mobilitas sosialnya itu naik, artinya status seseorang itu atau status sosial masyarakat itu biasanya menjadi naik atau menjadi lebih baik. Contohnya, naiknya orang yang berstatus rendah ke kelas yang status sosialnya tinggi. Nah, misalnya ada seorang abang-abang beca. Nah, status sosialnya itu naik. Nah, dia dari abang beca menjadi pemilik grup beca-beca yang ada di Kasim Malaya. Nah, tadinya dia cuma jadi tukang beca nih. Tapi, karena sudah lama, akhirnya dia membuka usaha. Nah, usahanya itu jasa transportasi ini. Transportasinya apa? Kalau beca-beca, ya. Nah, ada di Kasim Malaya. Nah, kemudian ada mobilitas sosial menurun. Atau perubahan atau pergerakan sosial itu cenderung turun. Nah, turunnya kedudukan seseorang ke yang lebih rendah. Nah, contohnya itu misalnya ada seorang guru. Nah, guru ini dipecat di PHK karena dia itu ketahuan korupsi. Akhirnya seorang guru ini menjadi seorang penjaga sekolah. Misalnya karena pada pemecatan tadi. Atau misalnya menjadi pengangguran karena sudah dipecat tadi. Nah, jadi anak-anak mobilitas sosial vertikal itu bisa naik atau bisa turun. Nah, kalau misalnya naik, status sosialnya menjadi naik atau lebih tinggi. Kalau misalnya turun, artinya status sosialnya menjadi lebih rendah. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok. Nah, dalam lapisan sosial yang sama. Jadi, mobilitas horizontal ini terjadi pergerakan atau perpindahan namun segerajat. Tidak ada perubahan drajak atau kedudukan. Nah, ciri utamanya lapisan sosialnya itu tidak mengalami perubahan. Contohnya itu misalnya Pak Suryo. Pak Suryo itu dia sebagai guru bahasa Inggris di sini. Nah, namun karena di sini itu tidak cocok, dia jadi pindah ke sekolah. Misalnya tadinya dia mengajar bahasa Inggris di sekolah binapakti. Nah, kemudian dia pindah ke sekolah betel. Tapi dia sama-sama mengajar bahasa Inggris. Artinya, tidak ada pergerakan yang membuat status sosialnya naik atau turun. Tetapi masih tetap di status sosial yang sama. Tapi dia berpindah. Nah, berpindahnya ini, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian, yang ketiga adalah mobilitas sosial antar-generasi. Atau perpindahan antara dua generasi atau lebih yang menjadi landasannya adalah status ekonomi dalam lembaga keluarga. Nah, yang pertama ada mobilitas inter-generasi. Nah, mobilitas inter-generasi atau antar-generasi ini biasanya lewat adanya misalnya keturunan-keturunan. Nah, tapi membuat kelas sosialnya itu berubah-ubah. Misalnya, kakek nenek dari kakek neneknya Bobi, misalnya. Kakek neneknya ini kakeknya seorang tentara. Neneknya ini ibu rumah tangga. Kemudian, anaknya. Nah, papanya Bobi, misalnya. Papanya Bobi itu adalah generasi pertama. Nah, papanya Bobi ini menjadi seorang kepala tentara. Nah, artinya ada perubahan kelas sosial di antar-generasi ini. Kemudian, Bobinya sendiri menjadi tingkatannya lebih tinggi, pekerjaannya lebih tinggi. Misalnya, dia menjadi kepala tentara se-Indonesia, misalnya. Jadi, lebih tinggi. Nah, jadi di antara kedua generasi ini ada perubahan-perubahan. Atau contohnya, ini kan yang mobilitasnya naik. Kalau yang mobilitasnya itu ruang. Contohnya, orang tua Bobi. Nah, orang tua Bobi ini misalnya punya orang tua lagi atau kakek neneknya. Nah, kakek neneknya Bobi ini seorang dokter. Nah, kemudian kakek neneknya ini punya anak, Bobi. Nah, ayahnya Bobi ini dia menjadi seorang perawat. Nah, ini kan dari dokter menjadi turun dari perawat. Kemudian, Bobinya sendiri sebagai generasi yang kedua, ternyata Bobinya sendiri ini tidak mampu. Dia hanya bisa menjadi supir ambulan, misalnya. Nah, jadi di sini ada beberapa generasi, tapi ada mobilitas sosial atau ada pergerakan dan perubahan. Nah, artinya di sini, dari generasi yang satu ke generasi yang lain, itu terjadi perubahan. Bisa perubahannya itu naik atau perubahannya turun. Kemudian, yang kedua ada mobilitas intragenerasi. Ya, mobilitas intragenerasi itu contohnya, ibu dan ayah punya tiga anak. Nah, anak yang pertama jadi seorang dokter, anak kedua menjadi seorang mandor, anak yang ketiga misalnya jadi tukang beca. Nah, bisa jadi. Jadi, yang intragenerasi ini masih di generasi yang sama. Jadi, tolong dibedakan, kalau yang intergenerasi atau antargenerasi ini lewat generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, kalian bisa lihat di halaman 74, itu ada tabelnya atau ada tahapan-tahapannya. Pergenerasi. Tapi, kalau yang intragenerasi itu masih di generasi yang sama. Kemudian, mobilitas geografis. Nah, perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain. Misalnya, kayak transmigrasi, urbanisasi, migrasi. Nah, mobilitas ini terjadi akibat daerah yang ditempatinnya itu nggak kondusif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, namun mobilitas ini akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Misalnya, jadi ada masalah keperdudukan, kriminalitas, atau misalnya jadi tempat tinggalnya jadi berubah. Nah, contohnya itu kayak di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat atau Pulau Jawa itu kan ekonominya itu lumayan stabil dibanding yang di daerah-daerah terpencil. Nah, jadi kebanyakan orang ingin misalnya, dalam segi pendidikannya ingin maju, ingin naik. Karena wilayah Jawa Barat itu lebih maju di bidang pendidikannya. Nah, akhirnya si penduduk-penduduk yang di Jawa Barat ini makin padat karena banyak orang yang berpindah dari pulau lain ke daerah Jawa Barat. Nah, makanya muncullah kepadatan penduduk yang jadi menggludak. Cara melakukan mobilitas sosial Cara yang pertama dengan adanya peningkatan penghasilan. Ketika penghasilannya ini naik, contohnya di sini ada Pak Budi. Dia mendapatkan promosi di perusahaannya sehingga gajinya itu lebih besar. Kemudian Pak Budi ini jadi membeli mobil mewah, membeli tempat tinggal mewah. Artinya ada pergerakan atau perpindahan sosial karena peningkatan atau penghasilannya dan standar hidupnya menjadi berubah. Kemudian yang kedua ada perkawinan atau pernikahan. Nah, status sosialnya biasanya jadi naik melalui pernikahan. Contohnya, bawang merah misalnya menikah dengan pangeran. Nah, istilahnya bawang merah yang tadinya hidupnya menderita, dia jadi menikah dengan pangeran. Jangan buang putih aja deh. Nah, kemudian ada perubahan tempat tinggal. Karena perubahan tempat tinggal ini bisa menaikkan status sosial. Nah, kalau misalnya tempat tinggal ini berubah ke tempat yang lebih baik, misalnya dengan fasilitasnya lebih baik, kamarannya lebih baik. Kemudian perubahan tingkah laku. Nah, ada orang yang berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku dari alat sosial yang lebih tinggi. Misalnya, dari cara berpakaian, kemudian dari cara dia berbicara, dia ingin menunjukkan misalnya status sosial aku tuh lebih tinggi misalnya. Jadi dia cara bicaranya jadi lebih bijaksana, kayak gitu. Nah, itu juga merupakan perubahan-perubahan sosial atau mobilitas sosial. Kemudian faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial. Nah, ini dia hal-hal yang bisa membuat mobilitas sosial itu terjadi. Nah, yang pertama ada perubahan kondisi sosial. Yang kedua ada ekspansi tutorial. Yang ketiga ada gerak populasi, komunikasi yang bebas, dan pembagian kerja. Atau lebih mudahnya kita lihat yang di buku. Nah, yang di buku di halaman 76, yang mendorong mobilitas sosial itu yang pertama, status sosial. Nah, misalnya. Nah, contohnya itu ada di kasta-kasta India. Nah, di India ini ada yang namanya kasta-kasta. Contohnya ada kasta yang paling rendah, ada yang menengah, dan rendah yang tinggi. Nah, kasta yang dimilikinya sejak lahir, itu biasanya membuat seseorang ingin beralih ke kasta yang lebih baik. Misalnya kalau di Indonesia itu, seperti ada yang keturunan misalnya. Oh, ada keturunan darah biru. Misalnya darah biru itu biasanya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tapi sekarang orang yang bukan keturunan darah biru pun, dia berusaha buat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian keadaan ekonomi. Nah, kalau misalnya orang yang melahir dari keadaan ekonominya yang kurang, biasanya dia akan berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Kemudian ada gerak populasi atau pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini dapat mendorong globalitas sosial. Nah, tapi secara geografis. Misalnya karena di pulau Jawa itu sudah penuh banget, akhirnya orang mulai pindah ke tempat yang lebih sedikit penduduknya, agar dia punya tempat tinggal yang lebih mudah misalnya. Nah, karena harga-harga rumah di Jawa pun lebih tinggi WSDRT. Nah, kemudian situasi politik. Nah, kalau misalnya kondisi suatu negara tidak stabil, nah ini memungkinkan penduduk mengungsi atau pindah ke negara yang lebih aman. Sekarang kita akan bahas mengenai faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, hal-hal yang menghambat, yang pertama ada perbedaan ras, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kelas, dan pemiskinan, dan yang terakhir ada perbedaan agama. Perbedaan ras dapat menimbulkan perbedaan status sosial. Nah, hal ini bisa menghambat mobilitas sosial. Contohnya, ada diskriminasi ras di Afrika Selatan. Nah, jadi ada ras kulit hitam dan ras kulit putih. Nah, biasanya orang-orang yang berkulit hitam itu agar dikucilkan dan dipandang sebelah mata. Nah, ini karena adanya perbedaan ras, sehingga menghambat seseorang itu melakukan mobilitas sosial. Karena ada diskriminasi di sini, jadi biasanya orang-orang yang berkulit hitam itu menjadi terhambat dan terjadi diskriminasi pada dirinya. Nah, inilah yang membuat orang-orang yang berkulit hitam misalnya sangat jarang sekali melakukan perubahan atau mobilitas sosial. Kemudian ada yang namanya diskriminasi kelas. Nah, contohnya diskriminasi kelas itu pada saat penjejahan Belanda sekolah formal tidak dapat diikuti anak-anak biasa. Yang ikut itu kelangan-kelangan yang keturunan-keturunan bangsa-bangsa saja. Nah, karena ada diskriminasi kelas di sini, jadi orang-orang yang ingin mengenyam pendidikan lebih tinggi agar dia bisa melakukan perubahan status sosialnya misalnya, jadi terhambat. Karena dia tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti kaum bangsawan. Kemudian, kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bisa membuat seseorang menjadi terhambat karena keadaan ekonomi-nya yang kurang. Akhirnya, dia tidak bisa mengikuti pendidikan atau memenang pendidikan sehingga dia tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian, kita akan bahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran ini biasanya seperti jalur-jalur atau misalnya jalan-jalan yang bisa membuat seseorang itu berpindah status sosialnya. Misalnya, lewat angkatan bersenjata. Di profesi yang biasanya angkatan bersenjata ini, contohnya ada rajurit yang tadinya kelasnya rendah bisa naik pangkat ketika dia berhasil melaksanakan suatu misi. Kemudian, yang kedua, lembaga keagamaan. Nah, lewat lembaga keagamaan, misalnya seseorang biasa yang menjadi pendeta itu biasanya lebih dihargai. Atau misalnya seseorang biasa yang jadi ulama biasanya juga lebih dihargai. Nah, inilah salah satu saluran sosial yang membuat satu sosial orang itu jadi berubah atau misalnya ada pergerakan atau mobilitas sosial. Kemudian, lembaga pendidikan. Contohnya, ada seorang anak nelayan. Seorang anak nelayan ini, dia sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Nah, setelah dia lulus, dia itu dapat ijazah. Akhirnya, bekerja sesuai keahliannya. Nah, jadi lewat lembaga pendidikan, ini bisa mengubah status sosial kamu atau bisa terjadi mobilitas sosial. Kemudian, lewat organisasi politik. Nah, seorang yang punya jabatan, misalnya jabatan politik, bakal dipandang lebih baik, misalnya, daripada orang-orang biasa. Kemudian, lewat organisasi ekonomi, lewat organisasi keahlian, lewat perkawinan, dan lewat organisasi keolahragaan. Nah, berikut ini adalah dampak positif mobilitas sosial. Bisa mendorong seseorang menjadi lebih maju, meningkatkan integrasi, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan dampak negatifnya adalah Menimbulkan konflik, berkurangnya solidaritas, dan timbulnya gangguan psikologi. Nah, anak-anak, tadi ada beberapa materi yang ibu jelaskan, tapi berbeda dengan buku. Nah, tugas kalian, kalian silakan tulis perbandingan materi yang ada di video dan ada di buku. Nah, caranya, jadi materi yang tidak sesuai dengan di buku, silakan kalian tulis dan dilengkapi. Kemudian, ada beberapa hal yang tidak ibu ajak, kalau tidak ibu jabarkan atau contohkan, silakan kalian tulis juga bagian mana yang kalian mengerti dan bagian mana yang kalian kurang pahami. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.